Shalom, selamat pagi, senang bisa kembali bertemu dengan saudara dalam program Sharing and Inspiring. Doa saya, saya sharing firman Tuhan, Anda terekspirasi oleh firman Tuhan karena saya percaya di mana firman Tuhan diberitakan, di situ roh kudus berkarya. Saya percaya roh kudus berkarya ketika saudara mendengarkan ini, menguatkan Anda, menginspirasi Anda, meneguhkan Anda, meneguhkan pengharapan Anda. Haleluya. Mari saudara-saudara, hari ini kita akan melanjutkan renungan kita dari kitab Amsal, ayat 2, ayat 1 sampai 6. Sebelum kita memulainya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak yang baik dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini, kami diberi kesempatan untuk menikmati harinya Tuhan, yaitu hari ini. Hari yang diberkati, hari yang penuh sukacita, karena kami tahu berkat Tuhan, selalu baru dalam hidup kami. Terima kasih juga Tuhan, hari ini kami diberi kesempatan belajar firman Tuhan, biarlah roh kudus yang berkarya di antara kami, hambamu yang share firman Tuhan, biarlah kudus yang menolong, membimbing, bahkan memilih setiap kata-kata yang keluar dari mulut hambamu. Sehingga setiap firman itu, sumbernya dari Tuhan saja, setiap perkataan hambamu ada di bawah kendali roh kudus. Dengan demikian, setiap orang yang mendengarkan video ini, renungan ini ya Tuhan, mereka dijamah, mereka terinspirasi, mereka dikuatkan, mereka diteguhkan, bahkan mereka diberikan semangat yang baru. Terutama, mereka boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kamu sama-sama belajar firman Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amen. Amen, saudara-saudara. Kita akan melanjutkan pembacaan kita. Saya akan bacakan di ayat yang pertama. Sampai ke enam. Bapak-Ibu boleh mengikutinya dalam hati ya. Hai anakku, jika engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandayan. Ya, jika engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandayan. Dan jika engkau mencari seperti perak dan mengerjarnya seperti harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhan memberikan hikmat dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandayan. Haleluya. Saudara-saudara, ada beberapa kata kunci yang kita akan renungkan pagi hari ini. Yang pertama, jika engkau menerima perkataanku, menyimpan perintahku dalam hatimu, telingamu memperhatikan hikmat, menunjukkan suaramu kepada kepandayan. Kemudian kita lanjutkan. Mencari seperti perak, mengejar seperti harta terpendam. Maka hasilnya adalah memperoleh pengertian takut akan Tuhan, pengenalan akan Allah. Tuhan memberikan hikmat, ya, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandayan. Nah, jadi kalau boleh kita simpulkan ini, Lai sudah memberikan tema di sini, Pahidah menuntut hikmat, maka saya juga tidak perlu membuat tema yang baru karena setelah saya pelajari perikup ini, memang intinya adalah Pahidah mencari hikmat. Di sini Salomo sedang menisihati, dia katakan, Hai anakku, jika kau menerima perkataanku dan menerima perintahku di dalam hatimu. Jadi, Salomo sedang memberikan, ya, nasihat kepada anaknya. Maka, kita tahu bahwa Salomo adalah orang yang paling berhikmat. Maka ketika dia berbicara hikmat, maka apa yang dia katakan pasti benar. Itu sebabnya dikatakan kepada, Hai anakku, jika engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu. Menyimpan perintah di dalam hati. Ya. Menarik di sini, Salomo tidak berkata menyimpan di dalam pikiranmu. Tetapi menyimpan perintah itu di dalam hati. Itu sebabnya kalau kita pelajari nanti pasal berikutnya. Salomo berkata, Jagalah hatimu segala sekolah sepadan, karena dari situ terpancar kehidupan. Dia tahu bahwa ketika perintah itu disimpan di dalam hati, maka itu terpancar dari kehidupan kita. Sama halnya kalau kita menerima firman Tuhan dan menaruh firman Tuhan itu di dalam hati kita, maka itu akan terpancar dari hidup kita. Kita lanjutkan lagi. Sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandayan. Ya, sebaik di sini Salomo menisahati supaya anaknya memperhatikan ya, telinganya memperhatikan hikmat. Artinya apa? Kuping ini kita gunakan untuk mendengar hal-hal yang berhikmat. Itu yang ditinggaskan Salomo kepada anaknya. Demikian juga kita harusnya, kita juga tidak menggunakan telinga kita ini hanya hal-hal yang sia-sia, bukan mendengar yang sia-sia. Mari kita gunakan telinga kita ini untuk mendengarkan hikmat, terutama mendengarkan firman Tuhan. Ketika kita menggunakan telinga kita ini lebih kepada hal yang berhikmat, terutama mendengarkan firman Tuhan, iman kita pasti timbul dan kita tentu akan semakin berhikmat di dalam hidup kita. Katakan, dan jika engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandayan, pandai itu penting tentu. Seperti yang kita pelajari pada pasal pertama, kita pandai itu penting, tetapi harus takut akan Tuhan. Nah, di sini kembali Salomo menegaskan supaya hati kita ini cenderung kepada kepandayan. Karena apa? Kita itu perlu pandai dalam hidup ini. terutama dalam masa pandemi ini kita perlu pandai. Bukan licik ya. Kalau licik itu kan mengerjain orang. Pandai. Artinya kita tiawai. Tiawai dalam berbagai hal. Pandai. Pandai terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan profisial. Itu penting. Kita juga perlu tentu pandai dalam firman Tuhan. Tapi cuma jangan hanya pandai berkata-kata, ya terutama pandai untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Amin, saudara. Kita tidak bisa hanya pandai berkata-kata saja. Karena firman Tuhan bukan hanya diomong-omongin, tetapi firman Tuhan itu harus dilakukan. Jika engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandayan. Ada dua di sini. Yang pertama itu kepada pengertian. Kalau kita berseru kepada pengertian, tentu kita butuh pengertian dalam hidup ini. Seperti yang saya tegaskan sebelumnya, kita butuh pengertian akan firman Tuhan. Kita butuh juga pengertian hal-hal yang berkaitan dengan profesi kita. Di sini gerimis, saya lanjutkan saja. Saya akan memperkeraskan suara saya. Kemudian, yang selanjutnya. Dikatakan, jika engkau mencari seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Di sini ini adalah usaha. Setelah bayangkan bagaimana usaha kita itu kalau kita mencari harta terpendam, kalau kita mencari perak, artinya kita akan melakukan segala sesuatunya untuk mendapatkan perak dan harta karung itu. Demikian juga kita harusnya, kita harus berusaha sungguh-sungguh. Kita all out untuk mencari hikmat itu. Supaya apa? Kita menemukan hikmat itu seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya. Lalu dikatakan, kalau kita sudah all out, menariknya, maka engkau akan memperoleh pengertian takut akan Tuhan. Jadi, saudara, ketika kita berusaha dengan sungguh-sungguh, maka pengertian yang pertama kita proleh, menarik di sini, dikatakan oleh Salomo. Sekalipun kita pintar, tetapi yang pertama tetap dikatakan Salomo di sini, takut akan Tuhan. Kita ini perlu takut akan Tuhan dalam hidup kita ini supaya hidup kita ini aman. Karena itulah yang menjadi yang terutama dan utama dalam hidup kita itu, yaitu menjadi takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan berarti kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan, kita melakukan firman Tuhan, kita menjauhi dosa, kita melakukan firman Tuhan. Artinya apa? Kita berusaha berkenan kepada Tuhan. Jadi, sekalipun kita mencari hibat, memperoleh kepandaian, endingnya menarik sekali dikatakan oleh Salomo di sini, yaitu adalah takut akan Tuhan. Jadi, saudara, kita pintar bukan pintar untuk mengabuli orang lain, pandai bukan untuk pandai mengibuli orang lain, tetapi pandai di sini adalah supaya kita memperoleh pengertian takut akan Tuhan. Nah, tentu itu sebab misalnya saya katakan tadi, kita perlu pandai, tentu dalam ilmu yang berkaitan yang berkaitan, pandai juga dalam firman Tuhan. Tapi sekali lagi, kita pandai supaya kita memperoleh pengertian takut akan Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan, maka kita pasti akan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Haleluya. Yang kedua, dikatakan di sini, mendapat pengenalan akan Allah. Nah, hikmat yang diajar kerulis selamu tentu karena hikmatnya sumbernya dari Tuhan selalu berkaitan dengan takut akan Tuhan, pengenalan akan Allah. Saudara, hikmat kita sumbernya firman Tuhan, maka ketika kita belajar firman Tuhan, maka kita akan semakin hari, semakin mengenal Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus. Nah, itu sebabnya dari sejak awal renungan ini saudara-saudara saya selalu berkata, pertama, kita penting sekali belajar firman Tuhan karena dari firman Tuhan itu kita memperoleh pengertian takut akan Tuhan dan pengenalan akan Allah. Dan yang kedua, yang selalu saya ingatkan kita perlu belajar bidang-bidang yang berkaitan dengan profesi kita. Lalu dikatakan di sini, karena Tuhan lah yang memberikan hikmat. Saudara, sumber hikmat itu adalah Tuhan, itu sebabnya kita perlu takut akan Tuhan. Dikatakan di sini, dari mulutnya datang pengetahuan, dari mulutnya datang ke pandai. Artinya apa? Ketika kita mencari Tuhan, ketika kita mencari Tuhan, yang adalah sumber hikmat, maka Tuhan memberikan kita hikmat itu. Dan dari mulutnya Tuhan datang pengetahuan, dan dari mulutnya Tuhan datang ke pandai. Menarik di sini, saudara, Salomo menegaskan kita mencari hikmat, tetapi kemudian Salomo menegaskan di ayat yang ke-6, takut akan Tuhan adalah sumber hikmat. Artinya apa? Kita mencari Tuhan. Ketika kita mencari Tuhan, kita memperoleh hikmat. ketika kita mencari Tuhan, kita memperoleh pengetahuan dan kepandaian. Tentu, di sini kan jelas dikatakan tadi, kalau kita berusaha seperti mencari perak, kalau kita mengejahnya seperti harta terpendam, artinya pada usaha, Tuhan tidak sulap otak kita ini tiba-tiba jadi pintar. Tuhan juga sekalipun kita Tuhan juga tidak sulap kita langsung mengetahui benar-benar Tuhan semua, tidak ada usaha ada usaha yang harus kita kerjakan. Seperti yang saya renungkan sebelum saya katakan, iman itu bertindak. Maka kita perlu bertindak, berusaha sungguh-sungguh. Artinya berusaha sungguh-sungguh mencari Tuhan, artinya apa? Seperti kita mencari perak atau mengejar harta karu artinya apa? All out kita mencari Tuhan setiap hari sehingga kita menemukan hikmat itu dari sumbernya langsung. Ketika kita menerima sumbernya langsung, ingat Tuhan adalah sumber pengetahuan dan kepandainan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, tentu Tuhan pasti memberikan kita pengetahuan dan kepandainan. Oh, kalau begitu mencari Tuhan saja. Ingat, Salomo mengajarkan di sini secara tidak langsung tentu yang berkaitan di bidang kita juga. Kalau kita tidak belajar dengan hal-hal yang di bidang profesi kita, Tuhan tidak bisa sulap. Jadi, usaha kita pertama itu mencari Tuhan sebagai sumbernya itu kemudian usaha kita kedua itu mempelajari apa yang berkaitan dengan profesi kita. Sehingga kita pandai kita pandai dalam firman Tuhan pandai dalam bidang kita dan saya percaya saudara kalau kita bisa berseperti itu, maka kita adalah orang-orang yang berkhidmat. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari paedah hikmat ini. Jelas dikatakan di sini saudara, ketika kita mencari hikmat secara tidak langsung kita mencari sumber hikmat yaitu Tuhan sendiri. maka ada beberapa pelajaran yang perlu saya tegaskan pagi hari ini saudara mari yang pertama ya kalau boleh saya simpulkan di ayat yang pertama ini yaitu mari kita menyimpan firman Tuhan dalam hati kita karena firman Tuhan itu akan terpancar dari hidup kita sehingga kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. yang ayat yang kedua yang boleh saya katakan di sini adalah yaitu telinga kita hanya mendengarkan hikmat hal-hal yang berhikmat terutama mendengarkan firman Tuhan. Kemudian yang ketiga yaitu yaitu kita dan yang ketiga yang saya tegaskan di sini yaitu ayat 3 dan 4 ini adalah usaha kita mencari firman Tuhan. Usaha kita mencari hikmat usaha kita mendekatkan diri kepada Tuhan dan hasilnya saudara-saudara ketika kita berusaha sepenuhnya Allah maka kita akan memperoleh pengertian takut akan Tuhan kemudian mendapat pengenalan akan Tuhan karena apa? karena Tuhan yang memberikan hikmat dan mulutnya yang mendatangkan kepandayan dan pengetahuan. Amin untuk firman Tuhan pagi hari ini saudara-saudara mari kita berdoa Bapak dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh sama-sama belajar firman Tuhan biarlah firmanmu yang kami dengarkan ini menguatkan kami menegukan kami supaya kami setiap hari mau mendengarkan firman Tuhan dan firman yang kami dengarkan itu kami simpan di dalam hati karena dari hati kami akan terpancar kehidupan hati kami akan memancarkan firman Tuhan sehingga hidup kami semakin sesuai dengan firman Tuhan kami juga mau ya Tuhan tolong kami mencari Tuhan sungguh-sungguh belajar firmanmu sungguh-sungguh all out dari segenap hati kami sehingga kami boleh sehingga kami boleh memperoleh pengertian takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan Allah kami mengenal Allah yang kami sembah karena kami tahu bahwa Tuhan adalah sumber hikmat dan Tuhan adalah sumber pengetahuan hambamu sudah selesai berbicara dialah roh kudus yang berbicara kepada kami yang menemajemahkan firman ini terima kasih Tuhan sama berdoa siapa saja yang mendengarkan firman ini Tuhan Tuhan memberkati mereka yang sakit disembuhkan mereka yang lemah dikuatkan mereka yang memberat diberi kelegaan mereka yang susah dihiburkan mereka yang berputus saya berikan pengharapan yang baru terima kasih Tuhan sama berdoa hari ini ya Tuhan menjadi hari yang penuh berkat apa saja yang kami lakukan berhasil di dalam Tuhan hamba berdoa diberkatilah setiap orang yang mendengarkan ini biarlah kasih yang daripada Bapak pertolongan daripada Yesus Kristus dan persengan roh kudus menyertai kami mulai hari ini sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amen